Intro Selamat malam, Mirsa desakan untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat semakin menguat menyusul dipecatnya tujuh orang kader senior Partai Demokrat dan pihak inisiatur KLB menyebut atau mengklaim mereka sudah mengantongi dukungan untuk menggelar KLB sementara itu pihak mengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan sampai detik ini internal Partai Demokrat solid mendukung AHY untuk memimpin Demokrat lalu apa sebenarnya yang terjadi di internal Partai Demokrat sehingga muncul friksi, muncul keretakan di internal Partai benarkah kepemimpinan AHY menuai ketidakpuasan kader ini yang akan kami bahas malam hari ini di dua sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tapi sebelumnya kami tampilkan terlebih dahulu tayangan berikut ini selamat menyaksikan Kisru Partai Demokrat kembali memanas usai pemecatan tujuh orang kadernya dengan tuduhan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono bola panas pun kian bergulir setelah sederet pendiri Partai Demokrat dan organisasi sayapartainya menyatakan sikap mendukung diselenggarakannya Kongres Luar Biasa atau KLB karena tak puas dengan kepemimpinan AHY meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai Kami menyampaikan segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa, Jilid 2 Kadar mengendaki KLB itu kadar yang mana karena di ADRT kami itu yang memiliki hak suara itu jelas tolong tunjukkan karena semua DPD, DPC pemegang hak suara itu mendukung AHY Kisruh internal di tubuh Partai Demokrat berawal dari isu kudeta yang disinyalir dilakukan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muldoko dan kader senior Partai Demokrat Isu kudeta ini menguat hingga akhirnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung Partai Demokrat not for sale Partai kami bukan untuk diperjual belikan Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi Saya pikir sudah selesai Janganlah menekan-nekan saya Lantas, akankah Kongres Luar Biasa Partai Demokrat benar-benar terwujud? Apakah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya goyang dengan adanya isu KLB? Ya, yang menjadi pertanyaan besar sekarang apakah benar KLB akan digelar dalam waktu dekat nanti kita akan coba cari tahu dan kemudian tadi yang menarik pernyataan dari salah seorang Ketua Barisan Masa Demokrat yang menyebutkan satu tahun kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sudah menunjukkan sikap otoriter saya akan berbincang dengan sejumlah Narsum saya akan perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya ada Mas Herzaki Mahendra Putra Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat selamat malam iya, malam Bang Gia dan di sebelah sana ada Mas Adi Prayitno pengamat politik selamat malam selamat malam di sebelah kanan saya ada Bang Ruhut Sitompul ini mantan politisi Partai Demokrat saya memperkenalkan ya selamat malam selamat malam dan di ujung sebelah kanan ada Bang Kodari pengamat politik selamat malam selamat malam terima kasih Bapak-Bapak Waalaikumsalam sudah hadir di sini saya langsung ke Mas Herzaki terlebih dahulu tadi disebutkan dengan jelas yang menjadi ketidakpuasan dari kader salah satunya adalah setahun memimpin Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dinilai otoriter apakah ini benar yang menjadi pemicu salah satu ketakan? sudah pasti bukan ya Mbak ini hanya alasan yang mengada-ngada aja karena jelas sekali sejak awal ini bukan versi internal ini jelas-jelas ada intervensi dari oknum kekuasaan berdasarkan kesaksian sejumlah kader kami pemilik suara sah ketua-ketua DPC ketua-ketua DPD yang diajak bertemu langsung dengan tadi oknum kekuasaan tadi ini mesti digaris bawah jadi ini bukan friksi internal kalau itu satu yang kedua adalah kenapa kemudian ada pemecatan awalnya ingat Mbak pengumuman pertama itu kita konversi pers ketemu kami di tanggal 1 Februari itu pun setelah berhari-hari kita mengumpulkan data dan fakta kesaksian dari para ketua DPC dan DPD yang diajak bertemu tadi dengan oknum kekuasaan yang bekerja sama dengan mantan kader kami yang sudah dipecat dan itu butuh waktu tanggal 26 Februari dalam waktu sebulan ada mekanisme yang cukup panjang jadi ada proses mekanisme sesuai dengan ADART Partai Demokrat mengenai pemecatan ini diproses di Dewan Kehormatan kemudian ada desakan yang luar biasa dari kader-kader kami terutama ketua-ketua DPD dan DPC yang disampaikan melalui mereka bahwa mereka merasa nggak nyaman nih dengan mantan-mantan kader ini karena kerjaannya hampir setiap hari nelponin ketua DPC DPD mengancam kalau Anda tidak ikut KLB Anda nanti akan di PAW kalau anggota Dewan atau akan di PLT ini pernyatannya Mas Herzaki ini saya nggak bisa konfirmasi karena kita mau sampaikan dulu kita sudah mengundang para inisiator KLB Partai Demokrat namun semuanya last minute di menit-menit terakhir tadi membatalkan untuk hadir disini dengan alasan dalam perjalanan menuju ke luar kota kita nggak tahu kemana itu nanti mungkin ada yang tahu disini bisa menjelaskan nah sebelum kita lanjutkan karena ini saya nggak bisa konfirmasi pertanyaan Mas Herzaki bahwa ada pertemuan segala macem nah saya ingin menghadirkan beberapa kutipan pernyataan dari Johnny Allen Marbon yang merupakan salah satu inisiator Kongres Luar Biasa Partai Demokrat bisa kita saksikan bersama di belakang saya salah satu kutipan yang kemudian ramai adalah ini AHY berada di puncak gunung tapi tidak pernah mendaki begitu kata Johnny Allen kemudian yang berikutnya ya ini dia demi Tuhan SBI tidak berkeringat dan berdarah-darah nah itu yang disampaikan ini ada dua hal ini ya AHY itu tidak mendaki tapi sampai di puncak gunung nah bagaimana Anda menanggapinya ketua umum Anda gimana ceritanya ini Bang Johnny Allen ini emang pinter buat islah yang tidak jelas tapi yang islahnya itu hanya mengada-ngada aja membuat sensasi aja karena jelas kalau kita bicara AHY itu kita masih ingat Mbak dia datang di kala 2016 Pilkada Jakarta di saat Demokrat tidak punya figur lagi yang bisa dicalonkan kemudian dengan keberadaannya dia ada semangat baru ada gairah baru bagi kader-kader kami maupun publik mohon maaf Mbak dari 2016 sampai dengan 2020 nama satu-satunya Kade Partai Demokrat yang masuk dalam berbagai survei termasuk nanti mungkin Bang Kodari bisa bantu dan juga Bang Adi Prayutno bisa bantu yang masuk ke dalam survei untuk calon presiden atau tokoh-tokoh nasional yang elektabilitasnya cukup tinggi hanya AHY ini artinya bisa dua sisi melihatnya hanya AHY calon tunggal artinya atau kaderisasi di internal demokrat mantep gak jalan sehingga yang lain gak bisa maju gak juga Mbak karena sebenarnya banyak hanya kan kita kan tidak bisa membohongi publik survei ini kan hasil dari publik ada banyak sebenarnya apa karena bukan trust CKS jadi gak bisa karena memang kebetulan kelihatan sekali Mas AHY di saat Jakarta datang di tengah mohon maaf nih di tengah pemimpin-pemimpin yang lain usianya di atas 50 ada Mas AHY yang kemudian waktu itu usianya di bawah 40 gitu dan kemudian ternyata setelah setahun kepemimpinan Mas AHY sangat salah kalau dibilang otoriter karena jelas selama setahun ini dalam pilih keadaan Mbak prosesnya itu dari DPC sampai pusat kembali lagi ke bawah diskusi kita diskusi dengan demokratis dan satu hal lagi saya pengen sampaikan juga bahwa kita tahu ada GPKPD ini Mbak gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat ini berhasil dari pesan teks ketua DPC kami di daerah yang mengirim langsung kepada Mas AHY bentuk loyalitasnya yang adu langsung ke ketua umumnya dan yang kedua adalah bentuk juga bahwa ada komunikasi yang sangat baik antara atas ke bawah Mas Herzaki sebenarnya saya sangat perlu sekali untuk mengonsirmasi hal-hal ini ke pihak inisiator KLB tapi sayang sekali sekali lagi mereka memutuskan untuk tidak hadir malam hari ini di dua sisi tapi saya butuh pendapat dari Bang Ruhut dan juga Bang Kodari sebelum ke Bang Ruhut saya ke Bang Kodari tadi pernyataan Mas Herzaki bahwa agak mundur sedikit sih ya bicara soal kader yang muncul dari Demokrat hanya satu bagaimana Anda melihatnya apakah benar memang hanya AHY yang muncul atau memang karena memang tidak jalannya regenerasi atau kaderisasi di internal partai ya mungkin saya bicara juga mengenai permasalahan di Partai Demokrat ya saya kebetulan mengikuti dinamika politik Indonesia ini termasuk soal Partai Demokrat dari awal-awal berdiri begitu dan kalau dirangkum sebetulnya ada tiga masalah barangkali yang dipersoalkan ya minimal yang pro KLB pertama soal Partai Demokrat ini apakah jadi partai terbuka seperti dulu katanya dijanjikan atau menjadi partai keluarga begitu atau partai tertutup nah kalau menurut Pak Mazzuki Ali kan dulu janjinya partai terbuka gitu tapi kok sekarang jadi partai keluarga sebetulnya partai keluarga itu sih tidak masalah kalau legitimasinya kuat begitu tapi kalau legitimasinya dirasakan tidak kuat lalu kemudian timbul pertanyaan menurut Anda AHY sekarang tidak punya legitimasinya nah saya akan nyampe kepada poin berikutnya ya saya menyebut soal itu sebagai persoalan masa lalu begitu ya termasuk juga persoalan kontribusi dari para pendiri kalau dilihat dari ADART versi tahun 2020 mudah-mudahan saya tidak salah mendapatkan dokumennya memang di bagian preambul itu sekarang yang disebut sebagai katakanlah penggagas partai itu ya itu cuma dua nama satu SBY lalu kemudian Vence Rumangkang yang 99 orang penandatangan itu itu tidak ada lagi Bang Ruth ikut tanda tangan tidak? tidak ya waktu itu Bang di Golkar ya oke tidak ada disebut begitu nah yang kedua adalah persoalan kekinian ya jadi bagaimana misalnya katanya ada iuran dari fraksi ke pusat katakanlah begitu saya tidak mengatakan ini benar atau salah ya karena ini kan urusan di internal partai demokrat ini merangkum saja apa yang disampaikan oleh yang yang pro KLB kemudian ada soal pilkada katanya setor ke pusat lalu kemudian 50% mau dikembalikan lagi kepada calon tapi ternyata tidak kembali begitu lalu nah ini nomor tiga nih soal masa depan partai demokrat ini mau kemana begitu apakah naik atau terus turun ya apakah akan sunrise atau sunset begitu nah pada titik inilah saya melihat sebagian sebagian ya Dinda Herzaki ya itu tidak yakin dengan kepemimpinan pada saat ini oke kita tahu tahun 2004 pertama kali ikut pemilu demokrat dapat 7,5% 2009 itu puncaknya menang 2020 2014 2014 turun bilang 10% ya 2019 turun lagi menjadi 19% begitu nah Pak SBY jadi ketua umum itu tahun 2013 ya tahun 2014 ada hasil lalu 2015 menjadi ketua umum lagi Mas Ahaye jadi ketua Kogasma pemilu 2019 kemudian turun lagi begitu nah lalu kemudian sekarang ini keluar survei-survei misalnya dari Mas Adi ya tolong dikoreksi kalau salah ya bulan Februari 2021 ijin nih kalau dikoreksi kalau salah partai Ahaye 3,8% kemudian Demokrat 6% lalu lembaga survei Indonesia Januari 2001 AHaye 4,8% Demokrat 5,4% lalu Fox Populi Demokrat 5,1 AHaye 4,3 poinnya poinnya adalah begini partai demokrat ini kalau dipimpin AHaye kan besar gitu loh seperti SBY dulu begitu tapi ya memang beda jauh antara elektabilitas SBY tahun 2003 2004 apalagi 2009 dengan AHaye sekarang begitu dulu surveinya SBY itu jauh di atas partai demokrat nah sekarang ini ya ya surveinya AHaye malah dibawah partai demokrat apakah itu benar seperti itu nanti kita jawab jadarus jenak dua sisya akan kembali sesaat lagi usai jadar